Saudara ratusan warga di kota Madiun, Jawa Timur, rela berdesakan demi mendapatkan beras gratis saat kunjungan Menteri Perdagangan Rabu Siang. Menteri Perdagangan Zulkifli Asang juga memantau harga kebutuhan pokok di pasar besar kota Madiun. Ratusan warga yang mayoritas ibu rumah tangga ini rela berdesakan demi mendapatkan beras gratis di pasar besar kota Madiun, Jawa Timur, Rabu Siang. Beras gratis 5 kg ini dibagikan langsung oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Asang. Sejumlah warga mengaku rela antri beras gratis karena saat ini harga beras masih cukup tinggi di pasaran. Di pasaran saat ini harga beras berada pada harga Rp13.000 per kilogram. Meski antri dan berdesakan, warga mengaku senang sebab bisa mengurangi pengeluaran belanja sehari-hari. Selain beras gratis, Rabu Siang juga digelar pasar murah yang menyediakan kebutuhan pokok lain seperti gula pasir dan minyak goreng dengan harga lebih murah dari pasar. Gula pasir dijual Rp12.500 per kilogram, sedangkan minyak goreng dijual Rp13.000 per liter. Ini tadi sulit gak dapet ini? Ya ini tadi gratis ya. Gratis ya? Kalau dapetnya gimana? Antri gak ini? Ya, terbuah kan keotak-otakan. Oh, besak-besakan gitu ya. Kalau ini berapa? Berapa kilogram satu orang? Sampai itu 5 kg. Kalau tadi dia kan 50.000. 5 kilonya. Tapi karena kita beli ini tadi. Menteri Sembako, kami kebetulan dapat gratis dari Menteri Perdagangan 5 kg. Per orang 5? Iya. Seperti bisa. Iya, Mas. Gobbias pilih. Anggapannya gimana pun dapat gratis aja? Alhamdulillah bisa untuk kawan-kawan itu untuk lebih senang. Bisa kan lebih senang. Masakan seperti kita ini kan bisa untuk menambang, untuk mengurangi pengeluaran. Pasar murah memang kita terus ya, agar satu pertama itu bagi 10 kg bansos. Kedua, pasar murah. Nah, wali kota ini juga kreatif. Biasanya pasar murah kita jual Rp55.000. Beliau subsidi Rp5.000. Rp50.000 ya. Jadi tentu orang-orang akan senang sekali dapat harga di bawah berga pasar. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga memantau harga kebutuhan pokok di pasar besar kota Madiun. Zulkifli Hasan juga membagikan bantuan sosial beras 10 kg kepada para penerima manfaat. Kedeputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur.